Hai kembali lagi di channel Sumardi Mitsubishi nah di video sebelumnya saya membahas fitur dari Xpander Crossmatic dan kali ini saya akan mereview dari Xpander Cross manual apa saja perbedaannya mari kita lihat sebelum melanjutkan ke video berikutnya saya akan menginformasikan untuk pembelian Xpander Cross di bulan ini Anda akan mendapatkan pri aksesori seperti talang air prikarpet lembaran free service selama 4 tahun atau 50.000 km pri kaca film privacum cleaner dan juga free cover modi dari saya pribadi nah dan jangan lupa untuk sobat Mitsubishi Klik juga tombol like dan juga subscribe supaya terus mendapatkan informasi mengenai Xpander jangan berlama-lama Mari kita lihat video berikutnya seperti yang kita lihat dari segi depannya tidak tidak ada perbedaan dengan Xpander Crossmatic lampunya grillnya foglamp semuanya sama ya dengan yang tipe mythic dan untuk ringnya juga sama ring 17 dan dia satu warna untuk di bagian belakang juga kita lihat untuk lampu lampunya sudah LED kamera mundur sudah ada dan aksesori semuanya sama ya tidak ada yang membeda berbeda nah untuk interiornya kita lihat pertama dari setirnya kalau di tipe Ultimate kalau di tipe yang mythic dia sudah ada kuris control tapi kalau di tipe ini dia belum ada kuris control nah untuk audionya semuanya sama ya AC nya dan wireless charger juga sudah ada tapi yang membedakan yaitu rem tangannya ini masih manual berbeda dengan animatic dia sudah elektrik dan juga ada auto hold tidak kalah keren ya di tipe yang manual ini ini ulasan singkat dari sumar limit subisi jangan lupa like dan juga subscribe Terima kasih bye bye hai 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 hive hai 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 형 hai 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 ehe